teman teman kembali lagi di video kali ini ya seperti biasa saya membagikan video vlog dan cerpen teman teman nah ini saya membagikan apa video yang berisi cerita baru ya ini mungkin mudah-mudahan cerita ini asik bagi teman-teman dan bisa apa namanya dijadiin hiburan tersendiri ya nah sedangkan vlog saya hari ini malam ini ya tepatnya malam ini saya lagi duduk di dapur teman-teman nah ini lagi duduk di dapur lagi enggak ada kegiatan ya fokus duduk di dapur yang saya rekamnya ini kondisi dapur ini teman-teman kondisinya bersih tapi ada sebagian yang belum dipasang keramiknya ya itu karena belum apa enggak ada waktu mau pasangnya jadi nanti tunggu ada waktu luang baru saya pasang ya teman-teman nah dari sini teman-teman bisa lihat ada lampu terang itu itu lampu hias ada mesin cuci ya dan kabelnya masih berantakan belum sempat diperbaiki ya nanti tunggu ada waktu akan diperbaiki kabelnya dimasukin ke dalam tembok ya dibikin selang ya teman-teman nah ini dapurnya juga belum selesai di bawahnya belum dipasang apa namanya itu pintunya belum ya belum ada dananya teman-teman ya jadi kalau untuk dananya saya menghayal dulu ya nah ini teman-teman bisa lihat ada apa ini ada amplop isinya 100 lembar strip perkat jadi amplop ini ada strip perkatnya dengan security cut security cut ya jadi pengaman-pengaman yang bisa dipotong maksudnya itu ya ya enggak ya enggak sih terus ini amplop putih ukurannya 25 S95 kali 152 mm mm ya buklet 70 GSM apa itu enggak ngerti saya teman-teman ya saya itu kalau browsing dulu baru paham jadi saya cari tahu ini di Google ya baklap 70 GSM itu apa nah kira-kira seperti itu cari di Google baru ketemu ini sama saya waktu kalau ngarang cepen juga begitu teman-teman saya cari misalnya ada sesuatu yang enggak saya paham ya kayak di cerita ini tentang perusahaan ini kalau saya enggak enggak paham apa isinya ya saya ini saya browsing Oke kita kembali ke amplop nah amplop ini banyak fungsinya ya selain untuk surat dia juga berfungsi untuk kalau zaman sekarang ya zaman sekarang amplop itu di jadi jadiin untuk alat transaksi teman-teman misalnya saya mau ngasih gaji tukang jadi supaya terlihat lebih sopan dan lebih Hai apa ya sopan dan lebih formal ya jadi uang gaji tukang tukang yang ngerjain di rumah saya saya pasang saya taruh di dalam amplop nah misalnya jumlahnya eh 800 ribu umpamanya jadi ya dimasukin ke amplop ini udah dilipat nah kasih ke tukangnya selain itu amplop ini juga sudah berubah fungsi dari surat ya awalnya amplop itu untuk surat kita mengirim surat ya kalau zaman dulu itu namanya surat cinta ya yang kebanyakan ada itu surat cinta tapi amplopnya enggak seperti ini amplopnya ada lambang-lambang cintanya ya kayak warna pink ada kata-kata mutiaranya biasanya di sini ya kalau ini amplop putih jadi selain untuk surat ini amplop putih terkadang untuk pergi ke undangan misalnya lagi ada undangan tuh nah kita isi amplopnya dengan uang 100 ribu 50 ribu atau 200 ribu dan sebagainya ya jadi kita kasih ke yang punya hajatan pasang uangnya di amplop jadi semakin canggih perkembangan zaman maka segala sesuatu itu berubah ya teman-teman berubah fungsi dari awalnya orang bikin amplop untuk surat ya nah karena perkembangan zaman sekarang orang acara pernikahan itu pakai resepsi ya disediain tempat ngisi kalau ada yang mau ngasih disediakan tempat uang nah kalau ngasih uang aja ke dalam kan nggak enak kan kayak apa gitu ya kita masukin uang ke kotak tanpa nama jadi supaya yang nerima uang itu tahu ini siapa yang ngasih maka dipakailah amplop ya dimasukin uang di dalam amplop dan yang ditulis nama disini nah kira seperti itu teman-teman jadi semuanya sudah berubah fungsi ya meski tapi enggak enggak menghapus fungsi lama ya tetap surat tetap amplop ini dibuat untuk surat tapi dibilang begitu enggak juga ya sekarang zaman sekarang orang udah jarang pakai surat ya teman-teman kebanyakan sekarang sekarang orang langsung ngirim pesan itu lewat media sosial kayak WhatsApp Facebook ya di YouTube atau di tiktok ya Twitter dan lain sebagainya ya di Instagram jadi itu pun itu lewat email ya jadi semuanya bisa dikirim melalui media sosial dan jarang sekali pakai surat karena ngirim surat lewat media sosial pesan ya pesan singkat itu lebih simpel dan lebih cepat sampainya dibanding pakai surat jadi surat itu zaman dulu ya nah sekarang surat masih dipakai tapi di tempat tertentu misalnya contohnya di perkantoran itu ada surat formal ya surat khusus ya surat dinas namanya itu ya kalau di kantor itu surat surat dinas kalau di dunia perdagangan itu namanya surat niaga teman-teman nah dulu kalau zaman SD kita ada belajar tuh surat niaga surat dinas dan surat pribadi nah yang berhubung dengan cinta itu surat pribadi ya familiarnya disebut surat cinta teman-teman nah seperti ini jadi misalnya saya suka sama seseorang jadi saya bikin surat saya tulis disini prom seseorang yang menyukaimu gitu to my darling nah kira seperti itu ya teman-teman isinya dan setelah dibuka disitu ada ungkapan cinta pada seseorang itu dan yang menerima surat biasanya begini kalau dia suka sama yang ngirim suratnya itu disimpan sepe bertahun-tahun ya tapi kalau dia nggak suka suratnya dibuang begitu saja nggak ada artinya terus ada lagi yang lucunya teman-teman kalau misalnya lagi putus nah kan putusnya pakai surat tuh ya zaman dulu kan kalau mau ketemu pas lagi pacaran kan susah ya kan jadi pakai surat nah jadi mau bilang putus itu pakai surat jadi yang cewek atau cowok yang terima suratnya itu langsung patah hati ya karena nggak mau larut dalam kegalauan daripada entar surat ini surat putus cinta itu jadi kenangan buruk lantas setelah dibaca suratnya dirobek dan dibakar dirobek atau dihamburkan kemana-mana gitu kebanyakan kalau pengalaman pribadi dulu itu dibakar ya tapi bukan saya yang bakar teman-teman pacar saya masa saya diputusin pakai surat cinta ya kan nggak lah ya nggak keren sedikit parau suara teman-teman karena dalam beberapa hari ini kurang enak badan ya nah ini disimpan tahu nggak kenapa saya beli satu pak ini ada fungsinya ini jadi untuk teman-teman kalau seandainya sering kan kita di rumah mau ngasih uang ke seseorang yang ngasih upah kerja ngasih belanja ngasih amplop ngirim kayak ngirim ke tempat orang sedekah ke tempat hajatan atau ke tempat musibah ya buru-buru buru-buru ya buru-buru nyari gitu buru-buru beli amplop jadi daripada kerepotan beli aja sepak nah simpan gitu jadi ada suatu saat fungsinya ya teman-teman suatu saat ini ada fungsinya meskipun tersimpannya lama karena ini juga nggak rusak kan disimpan lama ya jadi nggak apa-apa dibeli satu pak oke teman-teman sepertinya perjumpaan di video kali ini cukup sampai disini ya semoga teman-teman terhibur dan terinspirasi terinspirasi dari cerita amplop yang saya bagikan oke ini ada mereknya ya nggak apa-apa lah kepalangan ya lagian juga buat apa ditutup-tutupin ya teman-teman oke saya ucapkan terima kasih buat sahabat cerita zian yang selalu support saya doakan teman-teman yang selalu menonton cerita saya dilancarkan rezekinya karena tanpa teman-teman saya bukanlah siapa-siapa oke teman-teman saya ucapkan sekian terima kasih semoga terhibur dengan video kali ini sekian selamat malam teman-teman kembali lagi di video kali ini ya seperti biasa saya saya membagikan video vlog dan cerpen teman-teman nah ini saya membagikan apa video yang berisi cerita baru ya ini mungkin mudah-mudahan cerita ini asik bagi teman-teman dan bisa apa namanya dijadikan hiburan tersendiri ya nah sedangkan vlog saya hari ini malam ini ya tepatnya malam ini saya lagi duduk di dapur teman-teman nah ini lagi duduk di dapur lagi gak ada kegiatan ya fokus duduk di dapur yang saya rekam ya ini kondisi dapur ini teman-teman kondisinya bersih tapi ada sebagian yang belum dipasang keramiknya ya itu karena gak ada waktu mau pasang ya jadi nanti tunggu ada waktu luang baru saya pasang ya teman-teman nah dari sini teman-teman bisa lihat ada lampu terang itu itu lampu hias ada mesin cuci ya dan kabelnya masih berantakan belum sempat diperbaiki ya nanti tunggu ada waktu akan diperbaiki kabelnya dimasukin ke dalam tembok ya dibikin selang ya teman-teman nah ini dapurnya juga belum selesai di bawahnya belum dipasang apa namanya itu pintunya belum ya belum ada dananya teman-teman ya jadi kalau untuk dananya saya menghayal dulu ya nah ini teman-teman bisa lihat ada apa ini ada amplop isinya 100 lembar strip perkat jadi amplop ini ada strip perkatnya dengan security cut security cut ya jadi pengaman-pengaman yang bisa dipotong maksudnya itu ya ya enggak ya enggak sih terus ini amplop putih ukurannya 25 eh 95 x 152 mm ya buklet 70 GSM apa itu nggak ngerti saya teman-teman saya itu kalau browsing dulu baru paham teman-teman jadi saya cari tahu ini di google ya buklet 70 GSM itu apa nah kira-kira seperti itu cari di google baru ketemu ini sama saya waktu kalau ngarang cepen juga begitu teman-teman saya cari misalnya ada ya sesuatu yang enggak saya paham ya kayak di cerita ini tentang perusahaan jadi kalau saya enggak paham apa isinya ya saya ini saya browsing oke kita kembali ke amplop nah amplop ini banyak fungsinya ya selain untuk surat dia juga berfungsi untuk kalau zaman sekarang ya zaman sekarang amplop itu di jadi jadi untuk alat transaksi teman-teman misalnya saya mau kasih gaji tukang jadi supaya terlihat lebih sopan dan lebih apa ya sopan dan lebih formal ya jadi uang gaji tukang tukang yang ngerjain rumah saya saya pasang saya taruh di dalam amplop nah misalnya jumlahnya eh 800 ribu jadi ya dimasukin ke amplop ini dan dilipat kasih ke tukangnya selain itu amplop ini juga sudah berubah fungsi dari surat ya awalnya amplop itu untuk surat kita mengirim surat ya kalau zaman dulu itu namanya surat cinta ya yang kebanyakan ada itu surat cinta tapi amplopnya enggak seperti ini amplopnya ada lambang-lambang cintanya ya kayak warna pink ada kata-kata mutiaranya biasanya disini ya kalau ini amplop putih jadi selain untuk surat ini amplop putih terkadang untuk pergi ke undangan nah misalnya lagi ada undangan tuh nah kita isi amplopnya dengan uang 100 ribu 50 ribu atau 200 ribu dan sebagainya ya jadi kita kasih ke yang punya ajatan pasang uangnya di amplop jadi semakin canggih perkembangan zaman maka segala sesuatu itu berubah ya teman-teman berubah fungsi dari awalnya orang bikin amplop untuk surat nah karena perkembangan zaman sekarang orang acara pernikahan itu pakai resepsi ya disediain tempat ngisi kalau ada yang mau ngasih disediakan tempat uang nah kalau ngasih uang aja ke dalam kan gak enak kan kayak apa gitu ya kita masukin uang ke kotak tanpa nama jadi supaya yang nerima uang itu tahu ini siapa yang ngasih maka dipakailah amplop ya dimasukin uang di dalam amplop dan ditulis nama disini nah kira-kira seperti itu teman-teman jadi semuanya sudah berubah fungsi ya meski tapi enggak enggak menghapus fungsi lama ya tetap surat tetap amplop ini dibuat untuk surat tapi dibilang begitu enggak juga ya sekarang zaman sekarang orang udah jarang pakai surat ya teman-teman kebanyakan sekarang orang langsung ngirim pesan itu lewat media sosial kayak WhatsApp Facebook ya di YouTube atau di TikTok Twitter dan lain sebagainya ya di Instagram